Ini kamu siapa? Eh, jangan pegang-pegang ya, anu suami orang. Iya. Pacar? Yaudah aku-akuin, ini emang aku hubungan sama dia. Kenapa tau kayak gini nih gak ngomong sama gue sih? Aduh mbak, aku tuh bener-bener gak tau, karena memang... Tapi kan lu tau dari tadi Uya udah dateng sama perempuan ini, berarti. Ini saya bangun dari ini mbak, semua harta saya saya jual demi ini. Mbak main datang naik mobil mewah, tabrak-tabrak aja gitu ya. Ini semua banyak harganya dong. Di kelas, ini nomornya. Di kelas, di kelas. Eh, ini alamatnya salah. Aduh, gimana nih? Aduh, nih gimana nih? Eh, lalu ke tempat saya dulu dong. Hah? Iya lah, gini nak aja ini kan saya bayarin buat tempat saya. Tapi kan ini taruh aneh nyawa, mas. Ah, ini rumah sakit sedekar. Kalau gitu kan saya bayarin lebih mahal dong. Yaudah, saya bayarin. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Paniklah masa enggak. Kingku ya. Bikin panik. Pan, 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 panik, panik. Paniklah masa enggak. Pan, 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 panik, panik, panik masa enggak. Guys, saya di dalam WC guys. Di dalam WC. Tapi ini bukan di rumah gue ya guys. Jadi untuk bikin panik kali ini, gue sekarang udah di dalam WC tamu. Salah seorang artis yang bakal kita bikin panik. Kita di dalam WC tamu rumahnya Sandi Aulia. Oke, untuk penjebakan yang pertama. Jadi nanti akan ada seorang wanita cantik. Cantik loh guys. Akan berenang di kolom berenangnya Sandi. Dia akan mengaku bahwa ini adalah rumah pacar saya. Sandi masih bingung gak? Ini cewek. Ini siapa gitu kan? Dia bilang katanya saya lagi berenang di rumah pacar saya. Jangan-jangan ini pacar suami gue. Padahal kita akan bikin bahwa cewek yang berenang ini, Ejen Caroline adalah pacar supir barunya suaminya Sandi Aulia. Kita udah kerjasama dengan Mas David, suaminya dari Sandi Aulia. Yang seolah-olah memang dia sekarang ada supir baru pengganti. Sementara supir yang lama, yang lagi pulang kampung. Tapi supir barunya ini kurang ajar. Malah datangnya pacarnya berenang di kolom berenang Sandi. Kita lihat rehasinya guys. Ini bikin panik. Panik, 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 panik. Masa enggak? Ejen Caroline, dia terpaksa enggak bisa pasang earpiece, karena dia masuk nyelam ke dalam. Tapi kita udah pasang 3 mic di ujung-ujung tanaman yang ada dekat kolom berenang tuh guys. Jadi ada mic yang udah kita pasang. 3 mic itu bisa mencakup radius sekitar sampai 10 meter. Alatnya kayak gini guys, persis. Ini ada mic-nya. Kalau bisa di sini ngomong, di ujung sana tetap bisa kedengeran. Dan kita udah pasang kayak begini, banyak banget di samping pot-pot dekat kolom berenang itu guys. Ejen Caroline udah kita suruh untuk ngomong bahwa ini adalah rumah pacarnya. Mbak Sanggi udah di rumah pacar aku. Eh, kamu siapa? Mbak Alain siapa ini rumah pacar aku. Mbak Pak Cis berenang. Rumah pacar kamu siapa? Mas siapa pacar kamu? Ya udah sih Mbak Sanggi, kita sini berenang aja. Gak bisa dong, kamu masuk ke wilayah orang. Kamu gak boleh. Ini area, ini area pribadi. Ini wilayah orang sih. Ini rumah pacar aku loh. Dia pacar kamu siapa? Tapi ada juga orangnya dateng. Nanti dia belum gak tau. Lagi sini Mbak, berenang aja daripada Mbak Bilih disitu. Ntar basah loh, naik loh. Oh, dia ngelepon. Dia ngelepon suaminya. Dia ngelepon suaminya. Halo? Aduh, dia ngelepon kena sebaru ngelepon padahal. Kamu kenal gak sih ada cewek berenang di kalah berenang? Gak tau. Iya, ada cewek berenang. Katanya pacarnya dia. Ya, kamu gak ngelepon. Halo Pak. Kamu serius? Kamu bercanda gak sih nih? Coba tengok aku pulang deh. Kamu liap deh. Dia mau apa-apa, saya tanya yang lainnya. Aku ngelepon pacaranya dia. Kamu ketantang gak? Kamu liap gak? Gitu, mas pacar, bukan? Ketak lagi bener di rumah kamu nih, mas. Tapi ada yang mau ikut kamu, kamu malu orangnya. Kamu liap bisa gak? Kamu liap bisa gak? Masa tidak, sama-sama lagi itu udah memang kalah. Kamu tau gak? Ini tuh bukan rumah. Ini tuh rumah saya. Kenapa kamu ada di sini? Itu pertanyaannya. Pacar kamu pacar siapa? Namanya siapa? Yaudah, nanti kita bisa lihat sendiri. Ya, tapi kan aku busun orang. Jadi dia katanya lagi mau pulang ke sini. Makanya aku kata menunggu dia. Aku sabit berenang-berenang deh. Kak, daripada kakak di situ bilang bilang nang minum dong. Eh, sembarangan itu minuman saya. Cepetin kamu keluar gak? Oke, Sandi marah-marah. Disuruh keluar panik. Pokoknya kita udah suruh untuk agent orang-orang lain untuk gak keluar dari rulang berenang. Apapun yang Sandi marah, Sandi kesel gak akan pergi. Loh, ini kan apel saya. Kenapa ada di sini? Apel saya, apel saya. Ini aku ambil dari tukas pacarku. Di kamarnya dia. Kamu bisa masuk sini. Aku gak bagus, pak. Aku udah baik kalau kau udah mau ngasih kakak minum, ngasih kakak berenang, ngasih kakak pinjaman baju, apel. Tapi aku malah marah-marah terus. Oke, akan masuk lagi agent Andre. Yang akan berpura-pura menjadi pacarnya Karolin. Itu adalah supir baru dari suaminya Sandi Aulian. Kak? Yang belinya biar segera, aku capek banget udah berenang besarnya. Ini? Eh, yang? Sini, sini. Nah, ini siapa? Ini pacar aku, kenalin. Dia mau ikut benang tapi dia malu-malu. Eh, kamu masuk. Supir barunya, Mas Lapid. Lah, Kak Sandi, Kak Sandi gak wakil. Ngaco, gak ada pergantian supir yang dimana. Enggak, soalnya. Tadi aku dirimu. Bentar, saya cek dulu. Aku jangan ikut loh, Pak. Cepat telepon deh, Mas Lapid. Tenang, supir barunya ini emang se-agent kita, tapi kita udah kacah sama-sama suaminya Sandi. Kalau suami Sandi akan bilang bahwa itu emang bener supir baru mereka. Sandi pasti bingung nih, kesel sama suaminya. Supir baru kok gak bilang-bilang. Tapi kamu ganti supir, kamu gak ngasih tau. Sini aku wajib lah, dia enak. Enggak, apasih. Enggak, apasih. Enggak, apasih, ngomong. Tidak, apasih, ini ganti. Sini-sini kita pernah bareng lah, daripada keren. Biasa dia kurang sejar dong. Masa dia bawa pacarnya baru hari pertama kerja bawa pacarnya. Lagi enak-enak kayak gini. Enggak, tapi baru pertama kali kerja di rumah kita, terus dia bawa pacarnya. Pacarnya masuk ke rumah, ambil makanan, terus berenang. Kamu kalau aku ngasih tau, kamu yang bener dong. Makanan aku kan? Tadi aku ambil. Tadi aku ngelakan. Belum sih, gak nyenang. Saya kasih tau kamu ya, kamu panggil pacarnya kamu keluar dari rumah saya dan kamu juga keluar. Gimana sih? Enggak, soalnya aku kan... Eh, bentar ya. Ini emang kamu kan? Kok bisa-bisa kamu bilang supir, gimana sih maksudnya? Enggak sayang, soalnya aku bareng kerja di sini. Tengah dulu, aku lihat, tengah dulu. Jangan ngambil punya dong, kalau kamu gak jelas. Agen korang lain akan marah-marah ke Agen Adri. Bahwa selama ini taunya Adri ini adalah orang kaya. Ya, tapi ternyata dia cuma kerja di rumahnya tuh. Jadi kita akan lihat reaksi Sandi saat melihat dua orang itu malah justru berantem. Kamu tuh sebenarnya apa sih? Ini kan ada rumah kamu. Tapi aku tadi ciba-ciba bilang, Suka Sandi, kamu supir, gimana sih maksudnya aku yang penting. Enggak, soalnya aku baru kerja di sini. Ini kan yang ada Mbak Sandi, ini kan. Loh, itu gak ada. Eh, kamu jangan kurang ajar ya. Kamu sekarang keluar dari rumah saya. Keluar kalian berdua, keluar. Kita cuma mau izin berenang aja gitu loh. Saya enggak ada. Jangan dilihat, keluar, pokoknya keluar. Saya enggak mau pusing, keluar kamu. Aku enggak bener banget ya, aku udah berenang, udah ngambil ini ya. Kamu tuh ya. Tapi bener-bener dikasih izin kok tadi. Enggak ada izin, izin dari Hongkong. Keluar, saya. Tadi Mas David bilang, Oke, enggak apa-apa, pakai aja konsentrasi rumah. Enggak ada kayak begitu, kamu tuh kurang ajar. Sekarang kamu keluar enggak? Keluar. Enggak boleh berenang ya. Enggak, keluar. Enggak, keluar. Soalnya aku udah capek gitu. Keluar, saya bilang kamu, pokoknya berdua, keluar. Kamu gimana sih, Mas? Kamu bilang ini rumah kalung, kamu suruh aku kesini. Barang-barang apa, segala macem. Kambil makanan dikukang, adil aja. Tapi. Anggep lu sendiri. Tapi kan aku buat kamu. Aku kan ngomong. Aku kan ngomong. Aku kan ngomong. Keluar, pokoknya pada besok. Kalau kamu mau putusin aku, aku ngompat nih. Kamu tau kan aku gak bisa menang. Lompat aja, kamu bisa menang. Kok deh gak sih? Ya udah, coba lompat. Keluar. Mas Arby tolongin dong, Mas Arby. Mas Arby, aku bisa menang. Kau mau dimasak panggil security, Kak? Atau aku gak mau dimasak. Gitu? Ya, burun-burun. Aduh, kurang banget lagi, Kak. Tolongin dong, Kak. Gimana sih, Kak? Panggil security, katanya rumahnya gede. Masa gak punya sampang sih, ah. Ah. Oke, oke, oke. Agent Adria akan pura-pura dia gak sadarkan diri. Padahal itu cuma acting, guys. Hah? Salah? Di mana? Di cepetan. Ini sempir kamu mati kali. Mas ada orang mati di rumah kita. Hah? Kamu kan pagi rambut aja. Iya, kan? Aduh, pusing nih, ah. Mas. Adeh banget. Oke. Sadik, dia bingung nih ada orang mati. Tenggelam di rumahnya. Itu cepetan sih, Kak. Nafas deh. Kamu kasih nafas, dok. Kamu kasih nafas, dok. Kamu kasih dulu. Kamu kasih dulu. Kamu kasih dulu. Kamu kasih kamu. Eh, itu dong. Masukin aja. Si orang rumahnya. Masukin aja pura-pura. Pura-pura pergi dari mana? Kamu karena aja dari tadi. Ini cepetan. Tolongin orang. Adria akan kita suruh pura-pura batuk. Kita lihat Sandhya Olya. Sadar ya? Eh, itu batuk. Hidup, hidup. Pasti hidup, pasti hidup. Pasti hidup, pasti hidup. Enggak mati kadanya. Tidak. Masukin. Tidak. Kamu cepetan usir. Saya nggak mau. Pak! Kamu angkat mereka. Tidak. Keluar, cepet. Sekarang, keluar, keluar. Keluar, keluar. Pak, tolong ga dia mau pilihnya. Tidak! Tidak, masih pilihan. Keluar, keluar. Ih! Tapi ini ada orang orang. Pilih. Ya! Ya! Tadi kok, lain kali kalo ada orang baru tuh kasih tau orang b**** mau terima kayak begitu. Ya bener aja masa, tiba-tiba dia baru hari pertama kerja bawa ceweknya bernama sini. Ngacau deh masukin area rumah orang sembarangan. Oke, ini baru yang pertama guys ya, kita akan liat. Penjumpangan kedua ini akan melibatkan gue dan Astrid. Reaksi sadiaulnya gimana saat ngeliat gue masih rungkus sama HBI masih muda. Nah, dia akan ngasih tau Astrid atau justru akan melindungi gue? Bikin padahal. Nih kamu siapa? Eh, jangan pegang-pegang ya. Kamu suami orang? Iya. Pacar? Ya udah aku akuin ini emang aku hubungan sama dia. Kenapa tau kayak gini lu gak ngomong sama gue sih? Aduh mbak aku tuh bener-bener gak tau karena memang... Tapi kan lu tau dari tadi Uya udah dateng sama perempuan ini berarti. Ya udah, itu gak aku. Panik, panik, balik masa enggak. Panik masa enggak. Hai, haha. Jadi kita masih tetep dibikin panik ya. Dan tentunya dibikin panik ini kita ada agent Mala ya. Nama panjangnya Mala Ria apa Mala Petaka? Mala Petaka ya. Jadi gini, gue udah dijanjikan sama Sandi Aulia hari ini untuk dateng ke tempat dia untuk nge-vlog. Tapi nanti gue akan dateng bukan sama tim Youtube, tapi sama Mala yang akan nyamar jadi tim Youtube gue dan sekaligus penangkap kameramen. Tapi nanti kita akan bikin bingung Sandi Aulia dengan perilaku kita berdua yang seperti bukan antara gue dengan karyawan atau gue dengan kameramen, tapi kayak kita lagi ada hubungan spesial. Di tengah-tengah vlog gue dengan Sandi dan hubungan spesial gue sama Mala ini, tiba-tiba Astrid akan dateng dan kita akan ngumpet di salah satu ruangan Sandi Aulia. Kita akan lihat reaksi Sandi seperti apa nih. Dia harus melindungi gue, harus berbohong kepada Astrid, apa dia akan jujur sama Astrid? Ya, kita tes nih. Dia panik gak? Panik gak? Panik loh, masa enggak? Oke? Lagi itu langsung kita ke tempat Sandi ya. Oke? Let's go! Masul ya! Masul ya! Eh! Sorry Sandi! Iya, gimana nombornya ya? Baik, baik, baik. Halo! Halo, ini kamu nara Aulia? Iya, ini sepupu lagi kerja jadi kameramen disini buat vlog-vlog. Oke, oke. Gimana nanti konsepnya gimana kita mau? Kita ngobrol aja kayak podcast biasa aja kita ngobrol-ngobrol. Oke, oke. Eh, yuk langsung kita, kamu pegang kamera sini ya. Iya, iya, iya. Nanti sih gue, katanya sih bakal nyusul cuman nih. Katanya kalo sempet aja sih. Oke, oke, oke. Oke, mulai ya. Kamera roll action. Oke, Sandi ketemu lagi sama Sandi Aulia disini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih Sandi ya. Jadi gimana kamu? Dia udah... Iya, tapi ya pasti pelajaran juga ya. Mungkin kalo kita kan harus hati-hati gitu. Dalam sikap. Apalagi kayak ngomong di media sosial gitu. Ini Mas gimana? Ini udah kagetan. Masa belum kerekam? Ini Masa belum kerekam? Hah? Oh ini Nina udah kerekam. Mau pake tim aku gak apa-apa sih, aku ada juga. Gak apa aja nih Nina kan. Udah kerekam, udah kerekam. Oh? Oke, sorry. Iya, iya. Satu, dua, tiga. Kamera roll action. Awalnya kan kamu ngelaporin itu orang. Terus abis itu kan... Saya gak pernah ngelaporin orang itu. Kan udah di let go. Udah di let go. Nah tapi dia kenapa ngelaporin balik? Gak tau. Oh jadi kamu udah dibiarin aja? Iya aku kesel deh Mas. Aku gak bisa. Gak bisa kenapa? Udah deh aku malas. Ah! Kok malas? Udah ini jujur aja Mas. Jujur apa sih? Kita tuh punya hubungan. Iya kita hubungan ini lah. Kan kamu ponakan aku. Kita tuh pacaran. Maco aja. Bisa. Maco deh. Apa sih? Apa sih? Sayang? Jujur lagi. Iya jujur. Kalo kamu anak manja kan? Enggak, pacaran. Enggak dia nge-prank. Dia suka dia lagi belajar nge-prank. Mau bikin vlog YouTube tentang prank. Enggak, pacaran lagi. Mas mau berbicara pas gue. Kamu harus profesional dong. Kamu harus profesional. Akhirnya orang jadi tau hubungan kita kan? Ya emang kenapa? Ya gak bisa gitu dong. Aku capek ngikutinnya. Jujur aja sama Mbak Sandi. Iya gak, gak, gak. Aduh. Iya, iya, iya. Oke. Iya, iya. Iya, iya. Iya gak. Aku dateng gak bikin. Enggak, gak. Jadi gue, Bu Jo. Please gue jangan simpen rahasia ini. Jangan sampai orang tau. Ih, Mas Uya kesalah. Dete. Aku tak ngasih. Aku tak ngasih. Silahkan. Silahkan. Ini, ini Mbak Setelepon mas. Bilang ada gue. Speaker. Halo. Video call ini Oh, hai Mbak, apa kabar Belum sih, belum Mungkin bentar lagi kali Kayaknya belum deh, belum ada siapa-siapa kok Aduh, Mbak Soe, aku jadi nggak enak nih Iya, iya Dia dateng, dia dateng Udah? Udah Udah, pipisnya udah? Udah Gimana? Aku udah maafin aku ya Yang penting kamu setia Jangan ada cowok lain Bener, bener cuman aku Kau sayang cuman aku Jumis-jamis, tamis-jamis Tamis anak Jepan nya Anak papanya, mamanya Ya, aku ke Wesi sebentar ya Maaf ya Mbak Sandy, aku emang pacaran sama Mbak Soe, ya emang kayak gitu Maaf ya Mbak Sandy, aku emang pacaran sama Mbak Soe emang kayak gitu kamu umur berapa? aku umur 24 masih muda ya udah kuliah aku juga kuliah di bayaran sama mas Uya mas Uya itu ngejar-ngejar aku waktu itu padahal aku cuek awalnya taruh taruh bentar ya halo aku lagi di tempat temen nih iya maaf aku balesnya lama nanti aku kesana ya ntar dulu dong aku lagi ada temen nih bentar ya ya hehehe kita bikin vlog lagi ya apa? kita gak mulai ngevlog lagi kamu bikin kamera ya ntar aja lah mas Uya gak enak juga moodnya nanti aja lah maksudnya pas maksudnya urusan pribadi mas Uya beres aku kayak kurang nyaman juga enggak gak udah beres kok kamu profesional bisa kan iya udah bisa profesional ya di bahasa temen lagi iya mbak ha? udah di depan ha? 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 oh eh eh zakikin lagi di mana gimana bahaya dimana ya luar mana luar mana mu rape timku juga belum nyampe ah terakhir sih bilangnya ini ya pak nyari alamat ah kita foto bareng nih ah iya boleh boleh coba ganti aku disini angle nya pindah nih iya dong kenapa? itu punya siapa? oh itu bukannya punya masuya oh engga dia punya aku tadi kan kita mau vlog tapi aku lagi belajar-belajar eh aku ke kamar mandi boleh ya boleh boleh ah bukannya disana kamar mandi aku baru beranak ah kemarin lama kamu disitu besenya iya lagi belum aku benerin beda lagi besenya? oh yaudah deh sandi ini flashnya kenapa pencet aja neng saan saan ini mah ya mbak tapi tadi flashnya kenapa sih gak nyala? aku disitu aja kali toiletnya biar gampang bener iya kotor iya aku aja ngilum malu eh gue mau minum apa? aku oh iya teh boleh ya? anget lagi pake daer kamu kenapa sih dari tahun itu kayak ketakutan gitu? bingung iya anakku lagi malam tuh suka bangun jadi masih iya aku wajar anak kecil kamu mau sama siapa sih? suster dari tadi kayak manggil aku aku lagi kerja maksudnya biar di handle biasa suster suka manja kalo iya jangan mau kalo suster kayak begitu kan kalo jalannya dia aku telfon mas Uya ya biar kamu juga langsung syuting enak jadinya kan kita mau collapse kan gapapa sih tuh sampe aja rumah tapi gapapa beneran kemana ya? tadi katanya udah setengah jam loh katanya dia nyampe kenapa kamu bisik bisik? halo kenapa? dimana? aku lagi meeting meeting sama siapa? kok nelfon lagi sih? tapi aku kayak denger suara handphone tadi tuh kan oh itu suara handphone suster kebetulan aja eh udah udah nanti aja gak apa-apa tapi gak suaranya dari situ heeey heeey ini apaan sih Sandi? surprise kita ngerjain matrim ya kamu udah nyampe dari tadi iya kita mau surprise kita sama Sandi mau bikin pinjutan apaan sih ya? gelo kita mau bikin pinjutan perlahan kebiar kamu merasa surpres ya Uya gimana? kamu ternyata disini ya kan Sandi? Hahaha Beritanya nombor rencana kita pas Katanya kan ini vlog Vlog surprise gitu Namanya namanya tamu kejutan Ancara baru kita Aku gatau ada acara kejutan Aku tuh juga kayak bingung juga Karena aku tuh pengen ada urusan pendajar Gini maksudnya Mbak Astrid balik juan aja Kita reschedule dulu boleh gak? Kenapa udah datang biar reschedulenya Eee Apa sih Shat? Siapa nih San? Suster Susternya aku Susternya anaknya ya? Iya Gak lu magang Kebetulan jadi belum pake seragam Mbak Suster seksi gini San Seriusan lo? Gapapa emang Aku harus suka yang fashion aja Seriusan Ini dia ini juan-juan Ini apaan sih? San Ini apaan San? Oh iya Ini apaan sih? Gini dia mendingan diurusin di luar rumah aku aja San gimana sih San? Bukan temen gua ini siapa? Gak tau tanya waktunya dia Bukan temen gua kasih tau aku itu siapa? Eh Jangan pegang-pegang ya Ini suami orang Pacar Ya udah aku akuin ini emang aku hubungan sama dia Kenapa tau kayak gini lu gak ngomong sama gue sih? Aduh mbak aku tuh bener-bener gak tau Karena memang Tapi kan lu tau dari tadi wuyah udah dateng sama perempuan ini berarti Aku gak ngerti Aku akuin ini ada uang aku tapi aku tinggalin kamu Aku udah gak mau lagi bilang kamu Ngerti? Ih Masu ingin jahat nih ngulingin aku Enggak aku gak pernah janji Kamu apa asli Aku kok nikah sama kamu Eh kamu masih kecil udah cari yang lain bisa kan? Enggak Enggak Eh Ini suami Eh Eh Jangan bikin gua marah ya Iya Iya jangan Ya kak lu gimana sih nyahat banget sama gue Kalo lu tau kok lu diem Bukan Bukan begini loh Maksudnya kan aku juga Maksudnya kan dateng ke rumah Aku juga gak tau Aku juga bingung Ya tapi kan lu tau kayak gini kenapa lu gak kasih tau gue Iya karena aku mau ngomongin dicampur Maksudnya aku gak ngerti Kamu apapain kamu Iya 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 Udah 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 Jatuh Udah kita putus Gapapaan sih tuh anak lu masih kecil juga ya Ngapain lu itu ya Iya aku akuin Tapi yang tadi aku mau kesini Aku mau ngaku ke kamu Sandi bilang udah aku pernah ngumpet di belakang sana Jadi lu gak dukung Mas Uya jangan kayak gitu dong Saya kan di sini juga maksudnya gak ngerti Gak tau Saya juga gak mau ada keributan di rumah Lu gak Tapi yang masalah lu tau kan tadi Mas Uya semua datang Gak tau tiba-tiba mas Uya datang sama cewek itu Katanya mau ngevlog Ya saya juga bingung Tapi tadi kan aku udah bilang Aku udah hubungan sama Cia Trir Aku ngaku Tapi Sandi bilang Aku gak bilang Mbak Astrid Aku gak pernah ngomong kayak gitu ya mas Uya ya Juga saya gak mau ikut campur Saya kan bilang Itu bukan Maksudnya saya kan juga Malah Malah Lu tega sih Mbak Enggak gitu Kok lu tega banget kan sama gue Semua mumpah lu tega banget Enggak gitu Mbak Aku tuh kan gak mau ikut campur Kalau lu tau masih lu kasih tau gue dong Laksitasnya baru Tapi lu nutupin kan Ya bukan nutupin Saya cuma gak mau ribut-ribut di rumah Itu aja Beneran bang Gak ada maksud apa-apa Mendingan Mbak Astrid beresin secara pribadi sama Mas Uya Di rumah Aku bener-bener gak ada Memoncokkan siapapun Apa yang Mas Uya lakukan Tapi lu tega bener lu tega banget Lu tega Lu tega lu sebagai temen lu tega Lu jahat lu nutup-nutupin semua Lu jahat beneran lu tega Ini rasa lu tega Gak 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 Oke Untuk penjebakan yang berikut Ini gue ada di sebuah tempat toko jam Ini ada watch collector ya Ini ngejual barang-barang jam-jam mahal Jam-jam yang ratusan juta Dan ini adalah langganan dari suaminya Sandi Oli ya Hari ini udah dipancing gue datang kesini Untuk cari jam buat suaminya Suaminya udah nyuruh Sandi Kita udah kerjasama nih Sama toko jam ini Dan ada agent kita juga Uri Kita akan tuduh Sandi ini maling jam Gue akan tunggu disana Oke yaudah gue ready ya Bikin panik Halo Halo Malam Malam Mau liat-liat ya Iya silahkan Mau nyari jam yang model apa ya Mau yang simpel aja sih buat hari-hari Ada pilihan gak Mau simpel sih sebenernya kita ada yang model kayak gini sih sebenernya Wah Oh oke ini paling simpel ya Paling simpel itu Oh oke oke Terus apa lagi Ada pilihan apa lagi Pilihan lain Nah silahkan boleh panya langsung Pilihannya ada di sini Oh mana-mana Iya ini bagus ini Oh oke Terus ini pilihannya Ini kayaknya masih kegedean deh Kegedean Yang ini sorry deh Yang ini mungkin agak Ada lebih kecilan dikit gak kecilan dikit coba Ada sih Kalau ini jenisnya apa sih Dipenya apa Terus kelebihannya apa Pak Ini jenisnya GMT Batman Aha Kelebihannya dia GMT aja Oh Gak banyak kelebihan sih Sebabnya dia gak punya Prono Lain dengan Daytona Ada Daytona banyak fungsinya Oh gitu Kalo yang ini harga Oke Kalo yang ini harga berapa Market price nya sih Sekitar hampir 300 Oke Lu bilang aja Lu remehin dia Tapi gak kemahalan jam segitu Mbak emang sanggup belinya Pokoknya seolah-olah Sandi gak sanggup beli ya 300 Mahalan deh kayaknya Kalo ini carinya yang dibawahnya aja Kalo misalkan Mau agak irit ya Kita sih bisa bantu cariin Kalo mau agak irit Maksudnya apa ya Saya gak boleh liat yang mahal-mahal gitu Gak mahal dari kita Kalo cuma sekedar liat boleh Cuma buat apa kalo gak dibeli gitu Oh no Yang biasa layanin saya yang mana ya Kebetulan orang yang lagi sakit Saya seniornya Jadi maksudnya Kalo untuk urusan kayak Ngelalin customer Banyak saya dari kalangan-kalangan Selebgram Artis gitu Saya biasa nanganin gitu Soalnya saya Kayaknya sering liat mbak dulu Tapi kalo sekarang kan udah jarang muncul di TV ya mbak ya Jadi mungkin Jadi diliatnya dari muncul di TV gitu Baru bisa beli gitu ya Ya kalo gak di layar lebar gitu kan Kalo sekarang kan udah agak jarang gitu Mungkin ada orang lain gak ya Yang bisa layanin saya selain kamu Sandi tersinggung langsung Uri lu cabut aja Pura-pura ngambil jam yang lebih murah Cari jam yang mereknya di bawah 10 juta Sebentar ya saya ambil yang lain dulu Sebentar ya Itu siapa Siko Belagu banget Saya terus perasaan Kesini gak pernah ngerti orang kayak begitu Iya maksudnya Dia kan baru pulangnya emrik Ya begitulah Saya juga pasang sama dia Tampangnya begitu kan Itu siapa? Bilang aja Ini anak big boss Ini anak big boss tadi Anaknya boss Nah nanti pas Uri datang Lu berubah lagi Lu bilang Oh ini anak baik gitu Itu anak big boss Saya gak ngerti Nah ini nih yang saya maksud nih Oh ini Oh iya nih Ini udah bawa boss kita nih Big boss kita Anaknya boss Besok gitu Saya Saya gak pernah mau bilang kalo disini saya anak big boss Anaknya baik dan sopan Tapi tampangnya lumayan nih Kamu naik gaji kamu besok Woi siapa Naik gaji kamu Ini sih ada nih sejam yang gak terlalu mahal Mungkin bisa dilihat nih sekitar 5 jutaan Kalau mau coba di pake dulu bisa Oh gak gak makasih Udah Saya kan carinya Rolex Bukan cari itu Kalau yang KW kita gak jual loh Saya gak bilang cari KW loh Kamu tuh sembarangan ya Iya Kamu tuh harusnya anak owner memberi contoh buat pegawai kamu Selama ini saya belajar disini sama pegawai kamu jauh lebih nyaman Kok malah ownernya sendiri kayak begini kecewa banget sih Nah tuh tuh pas Sandi ngelepon ke depan Sandi ngelepon ke depan Masukin jam tangannya masukin Kita udah suruh Rian, asisten Sandi Untuk masukin jam tangan ke dalam tasai Sandi Oke biar ada bukti CCTV nih kalo asistennya yang masukin Oke Saya minta maaf sekali lagi kalo memang cara saya kurang Saya hanya ingin memberikan yang terbaik aja kok Ada agent Eman masuk sebagai customer juga yang mau beli jam Tapi akan mendapatkan perlakuan yang berbeda Kalo Sandi tadi diremehin Kalo ini justru dilayanin Soalnya saya memang mendapatkan didikan itu Kalo marketing itu kita juga harus bisa memberikan Malam Wah malam Wah ini yang sudah saya tunggu-tunggu nih Aduh Aduh Apa kabar? Baik baik Oke suruh duduk dan Sandi suruh ngegeser di kursi sebelah Silahkan duduk dulu Maaf mbak boleh geser dulu mbak Ini customer loyal saya Dia orang kaya pengusaha dia Maaf ya mbak ya Silahkan pak duduk pak Ini udah saya tunggu-tunggu Ini gapapa ya mbak ya Saya layar disini yang ini dulu Soalnya nih kalo beli langsung belanjanya banyak Sampai drivernya semua dibeliin semua gitu Saya seneng kalo ngeliat bapak dateng tuh Waduh Happy banget bawaannya Kira-kira mau belanja Ada jam apa yang serang biasanya kita lihat? Kita ada Rolex Kisarannya 200-300 jutaan lah Pasti kalo bapak nanya begitu sih Saya malu sebut harganya ya Oke sebutin jam yang dipesan sama Sandi Sandi dia mesen jam Rolex Daytona sebetulnya Dan dari tadi gak dikeluarin jamnya Tapi jam itu dikasih justru sama yang baru dateng Satu atau ada yang lebih mahal boleh Kita ada jam yang lebih mahal aja Ada Ada ya Loh permisi itu kan pesanan saya Yang mana? Yang tadi kamu bilang Rolex Daytona tadi kan sudah bilang Kamu gak tunjukin ke saya? Beli Beli langsung ya Jadi gini kita mengutamakan Prioritas kan memang ke customer Cuman ada beberapa orang yang memang disini customer loyal Oke ya udah deh Sebentar sebentar Ini tadi Oke Sandi marah Oke tahan 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 Pura-pura mulai sadar jamnya hilang Minta tasnya Sandi digeledah Ini tadi saya sempet dilihat sama mbak yang ini Jamnya udah saya taruh disini Maksud kamu saya yang ambil gitu? Apa? Apa ada di tasnya mbak itu ya? Mungkin mbak Boleh di cek dulu Soalnya disini gak mbak Karena disini tuh kita hati-hati banget Ini kamu cari ya Kalau sampai gak ada Saya akan tutup kamu Coba cek mas Kita cek dulu ya Sorry ya mbak Ini semua lihat ya Kita disini coba untuk mencari kebenaran Oke suruh video Kita videoin Supaya barang bukti Nanti Sandi kita lihat nih reaksinya apa Karena Sandi merasa bahwa Tidak akan ada jam itu di tasnya Sandi Karena Sandi tidak merasa masukin kan Padahal yang masukin asistennya tadi Mas Sandi tolong di videoin boleh ya? Saya soalnya Ini bukan barang murah Ya Yaudah coba cek Oke Oke saya juga akan jadi barang bukti ya Tolong nih di videoin Karena kita bener-bener Oke guys Gue dituduh Kalau gue ngambil jamnya Dan kita lihat Kalau sampai gak ada Saya akan nuntut kamu Saya gak nuduh Ih tadi juga ngerekam Tadi juga ngerekam Dia pasti kaget nih Lihat ternyata jamnya ada Nah ini ada jamnya tuh Tadi tuh saya ngasih lihat ini pak Jamnya ke dia Cuman saya bilang mungkin terlalu mahal Dia bengong Dia bengong loh Jampai dari situ Dia kaget Dia kaget banget panik 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 Nyatanya kan ada di tasnya Iya Loh tapi saya gak ngambil jamnya Loh kamu bisa lihat CCTV Saya tuh gak pernah Naruh jamnya ke di tas saya Tuduh Sandi berarti maling Kita jelas tadi ngeliat ya Di video tadi tuh ada dari tasnya dia Ini boleh ambil turah segala macem Ini bisa dicek ya Masa seorang artis mencuri jam dari toko saya Eh kamu sembarangan nih ya Kamu lihat dulu CCTV Saya tuh gak ngambil jamnya Masa jamnya jalan sendiri ke dalam tas Ya pokoknya bukan saya Sekarang kamu harus cek CCTV Jangan begitu dong Aduh Bisa aja saya di jebak Kamu harus cek dulu di CCTV Siapa yang taruh di tas saya sekarang Oke 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 Ambil rekaman CCTV yang di belakang Pilihkan ke handphone Dan di CCTV ini akan kelihatan Kalau ternyata yang masukin jam ada asistenin Kamu dari mana? Masa gak ada saya dituduh Masa gak ada saya dituduh Nyolong jam ini di dalam tas saya Nah coi ya Ada di tas itu Gimana? Gimana saya tahu? Nih kita bisa lihat sama-sama loh disini Ini jelas loh ada loh Ya kan jelas Nah tuh siapa tuh yang masukin tuh Nah ini pasti udah kongkali kok Gak mungkin kalau gak diajarin Sandi kaget ternyata asisten yang ngambil Padahal kita udah kerjasama nih Asistennya kan pura-pura doang Kamu taruh jam di dalam tas saya? Gimana? Enggak gimana? Orang itu di CCTV ada kok Kamu *** ya Kamu tuh merusak sama saya Saya udah nyangka dari pertama Udah feeling saya pak Pura-pura gak tahu Bilang aja sekongkol Pasti ada permainan main kesini Sekongkol gimana? Untung saya yang jaga loh Gimana? Aku minta maaf ya kak Suara sebut uang Ya tapi gak kayak begini dong caranya Kamu gak bodo ngejebak saya kayak begitu Kamu sembarangan ya Kalau memang mau gitu atau butuh Mungkin bisa ngomong sama bapak ini Ini orang gak main-main loh Pak diep ya pak ya Jangan kecampur urusan saya Pokoknya saya akan mempermasalahkan kamu Maaf banget pak Saya minta maaf Saya akan urus asisten saya Loh gak bisa Ini masuknya sudah tindakan pidana Loh Kan tadi kan banyak sendiri yang nantangin saya Saya suruh liat CCTV Ternyata di CCTV ternyata Asistennya sendiri yang nanti Ya kalau kamu mau mempermasalahkan Ya asisten saya dong Bukan saya dong Ya makanya jangan cabut dulu mbak Sekarang mau kamu apa? Ya saya mau tuntut Saya mau masukin Ya silahkan Sampai turah Saya mau masukin ke tindakan Mau saya ini ke polisi Ya udah terserah Kalau kamu mau laporin terserah Saya gak takut Eh sebentar dulu Jangan pergi dulu Jangan pergi dulu Gini loh Intinya adalah saya mau minta tanggung jawabnya dulu Mbak intinya gini ya Kalau kamu butuh saksi saya akan dateng Oh saksi mah kita punya tadi kan Bukti rekamannya juga ada Ya mungkin ada CCTV juga kan Ada CCTV juga tuh Ya bukan urusan saya orang dia yang lakukan Kok kamu tangan dia kalau kamu mau? Eh.. Jangan cabut dulu dong Jangan cabut dulu Eh mas mas jangan cabut dulu Mas kan itu udah jelas Pelakunya Mbak Loh mana? Oke Kejebakan yang berikut ini spektakuler banget Jadi kita akan lihat reaksi Sandi di tengah jalan nanti Dia akan menabrak Pedagang yang dagang minuman pakai gerobak Tapi bukan itu aja Kita akan arak dia keliling kosa Kayak apa nih reaksinya ya Bikin panik Nah ini Pogel harus ganti rugi aja 50 juta ini semuanya Berapa? 50 juta Oke guys kita lihat Sandi Aulia udah di dalam mobil Kita udah pasang kamera GoPro di dalam mobil Kita akan lihat Terkejut gak saat mobilnya tiba-tiba ngeri mendadak Dan nabrak pedagang gerobak minuman Nah dia turun dia turun dia turun dia turun dia turun dia Wah gimana sih? Kok sampai nabrak? Ganti dibantu? Ganti dibantu? Gak apa pak Maaf ya pak Maaf ya pak Ya maaf sekir saya tadi mungkin gak liat pak Ya terus dagangan saya gimana ini? Ya udah nanti saya tanggung jawab Saya tanggung jawab Aduh gak bisa gitu dong mbak Ini semua saya bangun dengan modal dari nol Ya udah saya Ini banyak harus diganti ruginya Iya 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 maaf ya mas ya Nanti saya ganti ruginya berapa? Ini Minta ganti ruginya gak masuk akal 50 juta Gak ini pokoknya harus ganti rugi aja 50 juta ini semuanya Berapa? 50 juta Mas mana ada ini 50 juta saya akan ganti yang memang sesuai Dan saya akan lebihin Saya akan tanggung jawab kamu Ya gak bisa gitu dong Ini saya bangun dari nol mbak Semua harta saya saya jual demi ini Mbak main datang naik mobil mewah Tabrak-tabrak aja gitu ya Ini semua banyak harganya dong Saya akan ganti tapi gak 50 juta Ini kan dagangannya gak nyampe 50 juta Dan saya akan tanggung jawab dia ke rumah sakit Ya gak bisa gitu dong mbak Ini bisa dituntut mbak Saya laporin lo ke polisi Yaudah kalau gitu kita bawa ke rumah sakit aja dulu Udah lo gak usah ganti rugi aja Ngapain ke rumah sakit Ya gak bisa dong ke rumah sakit dulu Baru saya ganti rugi Ya tanggung jawab sekarang aja Kalau mau ada niat baik mah Kalau dibayar mah sekarang aja Ngapain bawa-bawa ke sana Bisa begitu dong Saya akan bawa kamu ke rumah sakit Dan saya gak akan kasih kamu 50 juta Tapi yang sesuai Sandi udah mulai nyadar ini Jangan-jangan emang modus penipuan atau pemerasan Jadi sering banget terjadi nih Modus-modus pura-pura ditabrak Untuk pemerasan doang Hati-hati ya Yaudah sekarang saya bawa kamu ke rumah sakit Gak gak Loh gimana caranya Ya kok gimana caranya Saya akan bertanggung jawab dirugi Nih saya cuma punya uang segini Kalau kamu mau terima Syukur kalau gak yaudah Nih ini tiket baik saya Gak mau apaan Ini hanya berapa mbak Gak cukup dong semua ini Ini modal berapa Gerobak berapa Mbak gak pernah nyarasain susah Kayak saya Kan tapi ini gak mungkin 50 juta pak Yaudah gini saya mau Saya mau deh Udah-udah ayo ke rumah sakit Tapi naik mobil mbak Dianterin ya Oh gak bisa saya kan gak tahu Kamu orang baik atau enggak Kamu gak diapapain gimana Ganti kita cari taksi Atau cari apa aja deh Terserah Yaudah Terserah mbak lah Pak 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 Tuh 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 Naik itu aja tuh Wah saya mau naik mobil mbak aja Oh gak bisa Wah 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 Eh mbak ikut ayo mbak Tanggung jawab dong Enggak kalau gitu mbak bisa kabur Ini mobil bisa cepet larinya Naik gimana ini masnya Yaudah duduk aja mbak Aduh mbak Nah dia udah dibawa naik ke atas pick up Di dalam pick up itu udah ada kameranya juga Kita tempel kamera kecil Oke Dan di dalam di depan juga ada orang yang memegang kamera Dan kita ikutin terus Mbak Aduh kamu bisa diunggak Kita lagi ke rumah sakit Mbak lihat mbak Enggak Bundur gak? Bundur gak? Bundur gak? Saya teriak nih Saya teriak nih Pokoknya saya akan bawa kamu ke rumah sakit Terus kita kantor polisi Enggak Kok kantor polisi Untuk urusan apa mbak Ini dengan membawa gantir ugi 50 juta Saya bisa urut sendiri mbak Di tukang urut pelangganan saya Oke Sandi udah mulai gak nyaman nih Di bawah keliling-keliling naik pick up Sementara pick up ini akan membawa Atau mengambil barang-barang Angkutan yang lainnya nih Barangan gimana sih Kan yang tukang jualan disitu bang ya Yang sering lewat bang Ini main nabrak-nabrak Gak mau ganti rugi bang 50 juta gak mau katanya Diam bang Ini akan ngangkut barang-barang pindahan Jadi pick up ini emang Sandi naik pick up yang salah Dia mau ke rumah sakit Dia bawa orang yang tadi Tapi malah ada dipakil Untuk ngangkut barang-barang yang lain Aduh Aduh Iya Kenapa naik mobil saya Ini apa lagi Saya mobilnya apa Saya di kartar mobil ini Aduh bang tolongin bang Ini mbaknya bang Kamu tanggung jawab bang Ini kita mau ke rumah sakit dulu Bentar dong mbak Jangan pindahan dulu Saya kan nyewain mobil ini duluan Enak aja mbak Nama yang naik mobil saya Aduh Mas Ini apa lagi sih Ini terbakan Aduh mas Saya tangannya kelinfeksi gimana nih mbak Aduh ditolong dong mbak Masa sampai ada gangguan kayak gini Karena aku sampai sakit buru-buru mbak Aduh 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 Yaudah antar ke rumah sakit dulu Aduh Aduh Eh gimana sih mobilnya Hah Kamu jalan sebarangan ya Aduh mbak Ini kalo ga dibantu mbak Ini ga jalan-jalan di mobil mbak Karena ke rumah sakit ini mbak Aduh 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 Oke Nigel Nigel lu pura-pura tetap kesakitan di atas strok Nah Krishna lu suruh Sandi Aulia turun Bilangnya mobil udah lu charter buat ngangkut barang Aku malah jadi ada penumpang gelap naik kesini Disuruh turun tengah jalan nih Mas Ini gilangnya salah nih Ini gimana sih kok muter-muter Dari tadi ga nyampe-nyampe Mas Ini kan mobil saya ya Ketempat saya duluan Kau bilang jadi gini Kenapa jadi muter-muter sih Saya kan ga bilang Mau anter ke rumah sakit dulu sebentar Tentas kan nanti harga saya kan jadi mahal Tentas kan bayarin Dari cepetan deh Aduh Aduh Siapa juga yang mau ngapa-ngapain Mbak Aduh Ini tuh udah capek udah panas tau ga disini Cepetan deh Turun 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 Saya lanjut bincang mbak Ya udah mbak mbaknya bantuin dia turun Turun ga sekarang Turun dari mobil saya Aduh Ya udah tolong tolong kursinya Kursinya dibuka dulu Tolong pak Tolong dibukain pak Tolong nih pak Enak aja Oke dia udah mau main cabut Udah mau main cabut soalnya Inoko langsung tahan aja Bilang lo dapet laporan Dari warga sekitar tadi ada tabrak lari Pak Tolong nih pak Apa? Ini mobil saya Saya mau nyater Ini tiba-tiba mbaknya Mbaknya pake sana Tidaknya nih Gak bener Gak bener Pokoknya intinya Saya nanti lagi jaga disana Dan saya dapet info Tabrak lari Bener Bener pak Ini saya korbannya pak Ma'ol badannya luka-luka no pak Kalo infeksi gimana Kalo dipotong gimana Saya masih dorong pake saru tangan Gualan 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 sakit Gualan sakit Gualan sakit Gualan sakit dan tadi muter-muter pak Boong pak Gitu mbak Jadi penjara tapi mobilnya Ini jadi banyak orang Ya mau ngebajak mobil saya pak Saya udah nyater mobil ini Budi dan rumah Oke oke Sekarang gue turunnya Kita lihat reaksi Sandi gimana nih Oke yuk gue turun ya Mbak ini dong mbak angkat Yalah gimana sih mbak Parah Ada apa sih Ambil-ambil Mbak Aduh 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 Malam Abang Aduh 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 Banyalah Banyalah Aduh Aduh